Nakano Takeko diadopsi oleh seorang ahli pedang pada usia dini dan dilatih dalam gaya hidup samurai. Ketika perang saudara di Jepang meletus dan desanya diserang dengan senjata api dan senjata modern lainnya, dia mengumpulkan sekelompok wanita samurai untuk berjuang hingga generasi terakhir yang menginspirasi. Nakano melancarkan serangan terhadap pasukan tentara kekaisaran Jepang dari domain Ogaki, yang dipimpin oleh seorang Shaguma dan dipersenjatai dengan senjata api. Berbekal Naginatanya, Nakano Takeko sendiri membunuh 5 atau 6 tentara sebelum akhirnya menyerah pada tembakan senapan ke dada.